Intro Halo internet, selamat datang di sini dan selamat datang kembali di video game Clash of Glance Apa kabar Clashers? Dimanapun anda berada, semoga tetap dalam kesehatan dan kebaikan Gimana Clashers? Sudah pada liburan yang orang kantoran sudah asik nih, udah jalan-jalan nih, udah sansku Nah yang lagi sekolah nih, jangan berseneng dulu UNW Seperti judulnya, disini kalo misalkan kalian sudah lama nih, setiap bulan Desember ini ada sebuah obstacle baru Dan ya, selain pohon Natal yang ada berwarna biru dan lucu ini, kalo misalkan kalian geser-geser ke bawah nih Udah banyak koleksi gua setiap tahunnya, udah 5 tahun lebih berarti ya Gua main, gua ngumpulin semua pohon Natal ya Dan tau gak sih kalo misalkan di pohon Natal yang kali ini, Supercell ngasih sebuah hadiah yang mungkin kalian gak apa ya Tidak tahu gitu, tidak nyadar Dimana pohon Natal gua ada hiji, 2, 3, 4, ada 4 Kita bakalan lihat dulu nih, apa efeknya kalo misalkan kita buka pohon Natal seharga 25.000 ini Kita bakalan lihat, kita tunggu 28 detik 3, 2, 1, Habuski 75 ribu Dan berapa Edda Buset itu berapa? Dapet gemesnya juga gak sih? Jawabannya adalah gua kagak tahu Oke, ini dia kita bakalan singkirin lagi, gua main lihat Berarti kita dapet 75.000 gold dan berapa? Gemesnya, gemesnya random ya kayaknya nih Habuski Dor 5, apa itu? 5 experience, warna biru itu apa pengalaman gitu kan? Pengalaman kita yang di atas sini nih Nah, selain dapet itu gitu Kalian tau gak sih bahwa sebenernya COC diem-diem ngasih hadiah Dan semakin lama, hadiahnya itu semakin mengerikan Hadiahnya ada dimana nih? Hadiahnya adalah ada disini nih Disini coy, liat nih Kalo kita klik Gua udah ambil satu Karena gua rakus Di setiap hari, mulai berapa? 3 hari yang lalu kalo gak salah Ada 1 buah hadiah gratis yang bisa kalian ambil setiap harinya Dan disini kita udah masuk tanggal 24 Tanggal 24, khusus untuk hari ini yang gua buat videonya Disini 3-3-nya gratis Dari cuma satu yang paling kiri Yang biasa disini nih Sekarang 3-3-nya gratis Dan ya, prediksi gua adalah Pas hari Natal, hari H-nya Selamat Natal buat kalian yang menjalankan By the way Nanti gua prediksi tanggal sekarang Itu 3-3-nya bakal dapet hadiah gratis Dan bakalan besar-besar hadiahnya Gua prediksi Mungkin buku Salah satunya buku Buku pahlawan, buku pembangunan atau apa Tetapi gua gak tau 3-3-nya Cuman gua yakin banget Itu 3-3-nya bakalan gratis semua Karena besok puncaknya Dan ya, seperti itu Jadi Supercell ini bener-bener baik sekali Dia ngasih sebuah hadiah yang bagus Di akhir tahun Indah banget Jadi ya, itu dia hadiah yang diberikan Supercell Selain setiap tahun yang kita mendapatkan Banyak sekali obstacle baru Gua Semakin lama, semakin Apa? Kulin 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 Kulauan, kulin Kulauan, kulin Kulauan Jadi ya, selain gua bakalan ngasih tau Seperti besok gua gak bakalan mengakhiri video ini Dengan hanya ngeliatin-ngeliatin doang Kita harus tetep belajar Gua masih belajar dengan menggunakan Hawk Rider Dan gua bakalan membagikan 2 serangan gua Ketika gua menggunakan Hawk Rider Dan di akhir video Seperti biasa Gua bakalan menyerang langsung bersama kalian Langsung aja Kita bakalan menuju serangan yang pertama Jadi ya, ini adalah base yang pertama nih Gua bakalan menyerang base ini Di ton hal 13 juga Yang mengerikan banget Gua bakalan mencoba membuat Funneling dari sebelah sana Seperti biasa Gua mengincar disini Eagle Artillery Inventor Tower Multi Target Oleh karena itu Gua menyerang dari bagian atas itu Beberapa Balon itu kenapa Bang Scott ada air defense kok Taruh balon gitu Itu sebenernya buat pancik Si King Iron Man aja Dan pasukan utama gua Gua bakalan kembali Di lakukan disana Disitu gua langsung Gua Adalah tipe orang yang suka Pake pendobrak di awal-awal ya Buat ngebuka jalan dari Archer Queen ya Dan gua bergelar agar Archer Queennya Tidak kemana-mana Dan ya doa gua disini deg-degan Karena ini Archer Queennya Antara mau ke dalam Galaxy Thrill atau ke Inventor Tower Jawabannya adalah Kedalam Luar biasa banget Kalau misalkan dia Queennya jalan-jalan Itu bakalan Gua bakalan sedih Dan nangis darah Cuman Tetapi tidak apa-apa Queennya masih hidup Eh Queennya masih hidup Queennya masih pinter sedikit Dan isi dari klien castle gua adalah Tiga ice golem Itu yang ngebuat Queen gua bisa leluasa Mengjabret-jabretkan Banyak sekali musuh Queen Musuh terlock Dengan ice golem gua Dan rex spell pertama langsung aja Walaupun darahnya masih penuh Gua gak mau ambil resi Kalau seperti biasa Karena Queen musuh level 70 juga Berbahaya Nah ya itu dia Kalau misalkan gak gua kasih Freeze Queen gua bakal mati disitu Kembali lagi gua bakal pelan Namun pasti rex spell Bener-bener Gua kasih semuanya Kepada Queen gua Dan ya serangan kedua Langsung aja gua taruh Dari bagian bawah itu Menyusul dari ice golem Biar satu lurus Biar lurus seirama Dan sejalan dengan Mummy Queen Bang Scott yang SS Jadi awam Zul Hawk Rider yang mulai Jalan bener-bener baik sekali Kalau misalkan Jalan dari Hawk Rider nya ini lurus Ataupun Petting nya keliatan Enak gitu Jadi gampang banget Kita taruh spell Seperti itu Jadi kita bakalan ngerti Hawk Rider nya mau kemana Nah Gua disini gak ngambil Infinite Tower pertama Gua gak nyerang dari Town Hall dulu pertama Karena gua Menghitung Mudah-mudahan Pas Hawk Rider nya udah Sampai ke tengah Isi dari Town Hall nya sudah mulai keluar Dan boom Sakalaka disitu Walau gua aktifin Secara prematur Ability yang luar dan luar Karena kalau gak Abis luar sebelum nanti Masuk ke Town Hall Karena gua udah gak punya freeze lagi Seperti itu Jadi tinggal Pasukan bersih-bersih disini Tinggal beberapa Goblin-goblin gua Keluarkan disitu Dan ya Satu buah Jawaran royal gua Terlalu kuat di depan Masih penuh darahnya Menargetkan Tempat yang tidak-tidak Dia suka jalan-jalan Base nya cukup keras Dan cukup unik juga Oleh karena itu Ini akan berakhir Dengan saat lalu War biasa Menyenangkan sekali Dan ya ini adalah Replay yang pertama Dengan menggunakan Pasukan Masuk Kita bakalan menuju Replay yang kedua Alright Serangan yang selanjutnya ini Gua coba mencoba Ganti serangan baru ya Maksudnya Bosen gitu Hawk Rider Hawk Rider mulu Gua pengen kembali lagi Ke serangan gua yang nyaman Yaitu dengan menggunakan PK bobat PK bowler Dan butt spell Dan disini gua buka Seperti biasa Dengan menggunakan paneling Yang gua bilang Dari video kemarin Bahwa kalau misalnya Kalian menyerang Dengan menggunakan strategi ini Kalian cukup simple Intinya adalah Habisin kiri dan kanannya Nah ya itu dia Gua taruh satu buah bowler Gua korbankan satu buah bowler Untuk mendapatkan Satu or Biar gak kemana-mana Dan sebentar lagi Gua bakalan taruh ice golong Perumbuk tembok Papi Dan ya tinggal taruh aja Dan berharap Agar tidak ke samping Berawal breaker Sebenarnya gua bakalan Gua susul Biar Mami Queen gua juga Tetap santai Tetap sanggul Gitu kan Dan PK-PK Nah Gua menaruh Bowler gua paling terakhir Dan ya disitu Mengerikan sekali Mami Queen gua Hampir aja sekarat Disitu gua taruh Bowler terakhir Kenapa? Biar ada jalan Ke bagian tengah dulu Kalo misalnya ada jalan ke bagian tengah Maka serangannya akan sukses Kalo bowlernya jalan-jalan Maka serangannya tidak bakalan sukses Itu dia isi dari Clan Castle Berbahaya sekali Gua harus aktifkan Ability bowler Ability Grand Warden gua terlalu awal Kenapa? Karena kalo misalkan tidak Itu bowler gua bakalan hilang Dan hangus semua Ini bedanya Hidden Tesla Dengan kekuatan Inveno Tower Kekuatan Inveno Tower Lebih sakit di awal-awal Kalo Hidden Tesla Kalo kita taruh beberapa bowler Gak terlalu sakit Tetapi kalo Inveno Tower Itu ngebakarnya lebih cepat sekali Dan ya itu dia gua Freeze saja Dua buah Wizard Tower gua Secara sekaligus Dan freeze ketiga lagi Gua sedikit agak boros Freeze disitu Karena gua Lihat tidak ada Wizard Tower lagi Oleh karena itu Gua hanya perlu berfokus Kepada Wizard Tower Di daerah situ Sementara butt spell Butt spell gua bakalan Melakukan tugasnya dengan baik Bowler-bowler gua sudah hilang Entah kemana Dan tinggal bersimpusi Dari base ini Menarik saja Menyenangkan saja Dan Satu gua balon Untuk penyemangat Karena itu butt spell Sebenarnya bakalan datang Yang gua bilang bahwa Ini adalah serangan yang bener-bener Barbar Sebenernya Bener-bener apa ya namanya ya Wow Itulah Beda dengan golong Adriel dengan serangan Hoprider yang telah gua perlihatkan tadi Kalian bener-bener harus mikir Kalian bener-bener harus melakukan Strategi dulu Kalau misalkan serangan dengan menggunakan PK bobat ini Yang penting adalah Kalian harus Ketengah Wajib ketengah Pasukan kalian Dan Mudah-mudahan Bisa dapet Rata 3 bintang Seperti itu Dan ya Sudah selesai 2 serangan Langsung aja Kita bakal melaksanakan Serangan live burst Sama Bang Scott Alright Desanya kayak gini Menarik Kok ada yang bolong disitu Cuman gak bakalan gua pake Menarik banget Disitu ada tukang baksonya Satu Atau dengan jayan dulu Taruh Enggak ya Enggak Balon aja nih Ini mah balon aja Oke Langsung balon aja kalian Disana Langsung aja gua bakalan Taruh balon disini semua Meski Satu di sini Jangan selesai disitu Jayan bakal gua taruh Setelah kanan Langsung mendobrak Biar ke bobol tengah Tapi Sebentar lagi menyusul Mendobraknya Oke Taruh sini Alright Tuh bagian Semua Nah Enakan Wizard Mungkin hoprider kali ya Dan Habisi Oke Good job Biar maminya gak keluar Mami Please jangan ke Sana Gua udah kasih satu Bau wizard lagi Cibuli Oke Diluar rencana Mami gua ternyata Agak sedikit sendeng Sebentar lagi Oke Ini poison spell harus Gua siapkan Buski Swadung Buski Dan ya Hilir Hilir Alright Serangan dua arah Sukses itu Pertengah Nice Ambil pendobrak Basonya Gua bakal taruh Jawara royale 11 ini Buat mengambil Archer Tower Biar gak kemana-mana Dan mungkin gua bakalan Melakukan Hawkrider nya Pisah aja kali ya Oke Ini kayaknya Perlu di freeze Di bagian sini Oke Gua bakalan Freeze dulu Bantu jawab royale nya Nice Di ujung titik Oke Di sebelah sini gua bakalan Taruh pasukan pertama Hawkrider Bagian atas sini Bakalan Pasukan Hawkrider Menentunya Alright Jadi asis-asis saya Gua bakalan taruh Di sini Bersama dengan Yang di kaki dulu Gua kena di bawah Ke udara Sorry-sorry Kalau misalnya gua agak Berantakan ngomong ya Banyak yang harus gua perhatikan Di sini Killing di bagian sana Alright Iya harus di Miss ini Maaf Bapak Eda Buset Oke Yah Hawkrider gua gak efektif Ternyata dia tuh ya Harus gua aktifin dong Gak efektif Oh no Ada jebakan Tornado Ya Terus dulu anda itu Lihat tuh Hawkrider gua Oyot sekali Disitu masih ada Tunggu Hawkrider yang berusaha Dengan semaksimal mungkin Oke 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 Hawkrider gua habis semua Gak apa-apa Gak apa-apa Di saat gua taruh Satu Bersih-bersih Hawkrider gua Seperti yang bakal kalah Disitu Gak apa-apa Masih ada dua rex spell Jot Buat Ngambil-ngambil Gua bakalan taruh Ternyata Taruh rex spell Disini Biar apa-apa Mau Jiro-jiro kita cepet Karena waktu kita Kurang dari satu menit Ini penting banget Ini penting banget Base nya tinggal Dirata-ratain Dibersih-bersihin Alright Gua bakalan Oke Ini kayaknya gua harus Mertaruh lagi rex spell Karena gua gak mau Ambil resiko Itu 70 versus 70 Hero nya Ngeri banget Ini harus gua Pukuin aja Taliya ambilin Setelah gitu lah Ini setelah Alright Oke Langsung aja Goblin Ambil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil 20 detik lagi Wizard Kamu bakal menjadi MVP MVP Wizard Menyedihikan Wizard Tapi gak apa-apa Itu dia serangan terakhir Tinggal 10 detik kembali Greget Cuma greget Dan ya Sampai aja dulu Untuk video kali ini Buat Supercell Terima kasih atas hadiah-hadiahnya Di akhir tahun ini Buat kalian teman-temanku Yang merayakan Selamat Natal Semoga ibadah kalian lancar Dan buat kalian Seluruh orang Indonesia Yang mungkin senang bekerja Atau sekolah Selamat liburan Semoga liburan kalian menyenangkan Dan ya kita bakalan ketemu lagi Di video Clash of Clash Selanjutnya Bye-bye